Hai jadi potekin jadi apa tuh potekin potekin pencegah-pencegah podcast teh dan Cina usah kayak podcast sebelah ya hahaha pinggir jurang-penggir 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 nih sama Oh es lemonti Makasih ya Iya jadi signifikan niti Oh ya ini nih ini lemonnya asli guys biar ada ngobrolnya soalnya kalau udah ngomongin El Lino saya agak trik nih ya nggak bas-bas juga orang kebun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi ke potekin itu sudah kedua podcast teh dan kini itu sudah kedua nah sekarang saya berada di tengah-tengah kebun teh dan memang eh suasana-suasananya ini sudah mulai memasuki kemarau seperti itu nah podcast kali ini kita akan ngobrol bersama ke seorang yang paling bertanggung jawab terhadap produksi di kebun teh Gampung ini eh sekitar ngobrol di tengah-tengah kafe yang berada di tengah-tengah kebun teh nah ini kafenya kita kerjasama dengan CV Jenggala PTK kafenya itu seperti rumah kaca begitu dengan ide untuk supaya kita menghadirkan suasana betul-betul minum teh di tengah kebun nah ini kita masuk ke kafenya ini mau ketemu sama ini nih bintang tamu kita manajer kebun Gampung Pak Adi Irianto Halo Halo Assalamualaikum Assalamualaikum salam dan kita ngobrol ya enggak siap Wuhh untuk nih diganggu waktunya Nadi Wah dengan senang hati VRD sendulah kita pesan siap enak nih yang langsung pesen Kang ah roh mantap nih namanya kafe apai kafe PPK kopi PPK kopi ada tehnya juga saya ini aja ini panas-panas nih es lemonti-lemonty coba kopinya juga dah iyalah udah saya coba tanya es kopi suju gula areng deh siap iya kopi suju gula areng gula areng ya kan ya Padi apa kabar Alhamdulillah Ferdi baik gimana kabarnya Alhamdulillah baik nih ini kita ada program sebenarnya bukan program baru sih cuman program refresh refreshment jadi kalau dulu ada kita di playlistnya ada apa namanya podcast teh dan Cina podcast lah ya ya sekarang jadi potekin jadi apa tuh potekin potekin pencegah ya podcast teh dan Cina begitu kita ngobrolnya nyantai-nyantai aja nggak usah kalau kemarin kan tahun lalu tuh agak serius-serius sekarang kita serius tapi santai begitu nggak usah kayak podcast sebelah ini ini Pak Adi rekan-rekan sekalian Pak Adi ini manajer ya sekarang nama-nama operatornya kepala 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 kebun eh kepala kebun kepala kebun percobaan gambung kebun percobaan gambung tapi walaupun kebun saya selain tempat kebun percobaan tetap unit produksi juga ya Nah ini ya Teng nih Oh Slemonti Makasih ya 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 jadi kan memang kebun percobaan lebih walaupun saat ini mungkin 90% jadinya pengen itu fungsinya jadi produksi nah produksi tapi HP kebun produksi tapi ya dua fungsi lah saya selain tempat produksi sebagai percobaan juga jadi segala bentuk percobaan kita masih dimungkinkan untuk dilakukan di kebun ini jadi walaupun cuman ya memang karena kita apa namanya satu-satunya posit yang mandiri jadi harus mengoptimalisasikan aset betul-betul tentunya karena kita BUMN harus sesuai dengan pasal 33 itu ya kekayaan bumi air dan kerajaan dikelola oleh negara dan digunakan sebaik-baiknya untuk kememoran rakyat kan begitu nah bukan disitu bahasannya nih kalau nggak nggak nyampe saya kayaknya saya juga kita SP ya jadi pertanian ya padanya juga agronomis agronomis dan kita bahas ini Pak tekang lah ya iyalah kalau di jobber akan ngecelang C emas udah atau pokoknya UU udah aja udah udah aja ya jadi gini eh perubahan iklim nih menarik perubahan iklim lagi happening lagi happening eh kan kita tahu ada ada El Nino ada La Nina El Dino berarti musim panas yang berkepanjangan La Nina kebalikannya abisnya kalau abis El Nino kuat landanya yang terus nah cuman yang sering signifikan niti Oh ya ini 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 lemonya asli guys nih biar ada ngobrolnya soalnya kalau udah ngomongin El Nino saya ada trik nih ya enggak baswas juga orang kebun cuman yang yang signifikan itu kayaknya dampak El Nino ya 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 dampaknya jadi musim panas yang berkepanjangan kita kalau lihat data-data peneliti itu efek apa namanya bukan efek ritmenya di kebun teh itu lima tahun sekali kayak 4-5-5 kali kita pernah di 2015 ya itu intensitasnya tuh sangat kuat yang ninnonya berulang lagi di 2019 nah yang menariknya di 2019 sebenarnya efeknya itu tidak sekuat yang 2015 tapi distribusi curah hujannya curah hujannya kemarau nya ya nah distribusi bulan keringnya yang lebih panjang dari 12 saya ingat waktu itu lima nah sampai enam bulan kalau masalah digamanya Iya Wah itu ya yang repot juga lah memang repot juga jadi kita tahu sebenarnya tidak hanya suhu atau intensitasnya yang kuat tapi distribusinya juga betul juga berpengaruh gitu kan betul nah ini ini rona-ronanya nih rona-rona tuh apa ya tanda-tandanya dari BMKG juga menyatakan kita masuk kemarau juga tapi memang intensitasnya tidak sekuat yang 2015 begitu man kan kita harus antisipasi tetap walaupun intensitas lemah seperti yang 2019 tapi distribusi itu bulan keringnya kan panjang begitu apalagi kalau yang yang kita amati perdi di lapangan ya teh ini eh cukup besar pengaruhnya dari dari curah hujan itu Oh itu jadi lebih dari dua bulan kemarau nggak ada hujan itu udah udah mulai pertumbuhannya sangat lambat jadi syarat tumbuhnya dua bulan ya maksimal itu ya maksimal dua bulan musim kering tuh betul betul kalau dikebun musim kering itu atau curah hujan minimal tuh berapa sih Kang yang yang disebut dengan aman lah untuk kegiatan-giatan pemiharaan kegiatan-giatan pengupukan dan lain-lain itu kalau kalau untuk pengupukan kan minimal dalam satu dasarnya tuh 100 miliar nah itu itu idealnya di di disitulah kayak gitu kemudian kalau hitungan per tahun ya 2000-2500 tapi 2000-2500 itu pun juga yang tadi dengan catatan distribusinya ah lebar kalau misalkan 2500 tapi hujannya cuman eh enam bulan misalkan ya repot juga kering ya itu dia repot juga nah ini juga apa namanya eh kondisi di turah hujan yang berkepanjangan ini kita ini Kang kita merekap data juga ada perubahan tren perubahan rata-rata bulan kering ternyata jadi yang harusnya digambung ini kan masuknya eh berapa sih kita ketinggalan 1300 ya nah maksudnya kan sesuai atau serasi untuk pertumbuhan teh kan eh secara tumbuhnya tapi data kita 10 tahun malah rata-rata bulan kering kita naik kan lebih tinggi dari dua setengah bulan keringnya awal bulan awalnya rata-rata bulan keringnya itu 1,8-2 bulan makanya masuk secara tumbuh tanaman teh kan kita di sini pas selama 10 tahun terakhir itu udah dua setengah berarti kalau dua setengah rata-rata ada yang tiga ada yang empat rata-rata ya itu kita patokannya dengan bulan kering itu dibawah 100 milimeter ya itu udah terjadi perubahan juga gue ya itu dampaknya di lapangan apa sih kan dampak apa kemarau yang signifikan kerasa gitu kalau di lapangan sih yang kita rasakan yang pertama dengan kemarau itu kan kadar air tanah berkurang ya tadi otomatis juga kebutuhan kebutuhan tanaman akan air juga berkurang kurang akhirnya pertumbuhan terhambat kemudian juga eh laju transpirasi tanaman tinggi juga biasanya kan ya ada satu marau sehingga tanaman itu ya bisa kalau pada kondisi sudah parah bisa layu bahkan layu permanen yang akhirnya bisa bisa mati kayak gitu kemudian juga kemarau itu biasanya mendorong untuk potensi perkembangan OPT nih ah ini dia ini dia ini dia yang 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 harus diwaspadai juga karena biasanya di lapangan itu bukan hanya tanamannya dalam tanah kutip sakit karena kurang air tapi juga biasanya sakitnya itu lebih parah karena serangan OPTnya makanya itu juga yang harus kita apa mitigasi lah jadi memang secara teori kalau di atas kertas ya itu tadi ya adanya transpirasi yang lalu tinggi tapi kalau rekan-rekan di lapangan justru yang lebih membahayakan selain itu adanya PT dia serangan-serangan OPT yang ini ya apalagi musim kemarau itu enaklah untuk bertelur dan lain-lain begitu kelihatan seperti itu ya lebih nyaman mereka untuk berkembang dan ada beberapa literatur yang saya baca pada saat mungkin nanti dari ahlinya ya tapi saya baca dalam kondisi suhu berapa lah seperti itu perkembangan apa namanya ulat ya dalam ini ulat itu lebih cepat tuh dari telur jadi ulat ulat ke kepongpong lebih cepet ternyata justru itu yang karena sih ulat makan pucuk-pucuk mudanya itu betul nah ini apa namanya Kang biasanya nih justru kalau yang penting itu langkah mitigasi di kebun kan banyak sekali melangkah mitigasi di kebun kalau kita berbicara teorinya cuman kan kalau ngobrol tentang kebun mana langkah mitigasi yang bisa dilaksanakan se-efektif mungkin dengan biaya yang se-optimal mungkin mungkin dilaksanakan ya itu paling penting apa tuh misalnya kita mau menghadapi musim kemarau kalau begitu kalau yang paling penting yang pertama kita mempersiapkan tanaman sebetulnya PMB yang mempersiapkan tanaman untuk menghadapi kondisi lingkungan yang ekstrim bagi mereka artinya kesehatannya yang perlu kita jaga ya seperti itu jadi upaya-upaya seperti penebalan daun daun pemeliharaan yang kalau dikaya agronomis kan daun ada daun-daun yang untuk dipetik ada juga daun yang harus dipertahankan tuh yang untuk fotosintesisnya itu kan di kisaran ketebalan 20-25 cm ya seperti itu nah itu yang harus kita jaga untuk menjaga kesehatan tanaman kemudian juga idealnya tanaman ini memang dipersiapkan disehatkan dengan cara pengumpukan salah satunya kebutuhan unsur haranya dipenuhi dipenuhi betul lebih lebih baik lagi memang kalau kita apa memberikan bahan organik ya karena tanahnya itu tanahnya iya karena bahan organik ini selain memperkaya mikrobat tanahnya dia juga bisa meningkatkan water holding capacity ya jadi apa apa namanya apa tuh kemampuan menyangga air jadi pada saat hujan air itu enggak 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 apa namanya enggak lepas kemana-mana bisa bisa disimpan di jadi apa eh transit dululah airnya gitu kayak gitu sehingga asal lewat simpan dalam waktu yang ya cukup lama lagi nah memang berarti itu yang 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 pertama paling penting kesehatan si tanaman tanaman sih kayak kita inilah Kang olahraga ya ya bola jadi jangan jangan menyimpulkan bahwa si tanaman atau si atlet itu tidak mampu berlaga di turnamen yang ini sementara kesehatan dan kepenuhan gizi atletnya sendiri tidak terpenuhi jadi kita tidak bisa menyimpulkan atlet ini kurang perform betul-betul karena dari segi latihannya sarananya gizinya segala macamnya kurang bersiapannya panjang ya apanya panjang begitu juga eh eh tanaman kita tidak bisa menjah sebenarnya ini mudah atau tidak tahan kekeringan lah apa namanya makanan aja dia tidak terpenuhi kesehatan tidak terpenuhi kan begitu banyak faktor banyak faktor itu paling penting pertama ya ya dari segi kesehatan tanamannya begitu nutrisi kesehatan si daun pemiharaannya maupun apa namanya yang tadi bahan organik itu ya ya terus yang kedua apa Kang yang perlu diantisipasi berikutnya kalau menurut kami ini pengendalian OPT tadi yang tadi yang tadi karena pada saat kemarau ini jadi perkembangan OPT biasanya lebih lebih cepat yang ulatnya tiba-tiba lebih cepat ya betul itu eh apa namanya jadi kalau kita tahu saat ini akan kemarau nah jangan ditunggu sampai kejadian outbreak jadi memang memang pengendalian sedini mungkin itu harus kita lakukan ya karena ketika sudah outbreak apalagi kondisi lingkungannya mendukung untuk berkembang itu proses mengendalikannya jauh lebih sulit lah ya ya itu seperti itu jadi sedini mungkin kita kita kendalikan kemudian juga kita kita tingkatkan fungsi monitoring kalau di kebun kita ada tugas monitoring juga ini itu dalam rangka early warning system jadi ada petugas monitoring tapi pada saat kondisi seperti ini kita mengajak seluruh karyawan memiliki peran monitoring jadi baik itu pemetik tugas pemeliharaan siapapun itu eh ya berperan sebagai monitoring artinya ketika melihat disana ada berkembang hama di satu blok tertentu bisa segera berkomunikasi jadi kayak inilah kalau di netizen-netizen itu kalau untuk pencegahan kali ini langkahnya korupsi tuh lebih baik mencegah ya efektif daripada yang terus ada mekanisme whistleblower lah whistleblower nah ini juga jadi peran aktif semua karyawan itu begitu dia ngelihat ada sesuatu yang aneh di kebunnya ini tiba-tiba ada ledakan hama atau ada serangan yang tiba-tiba banyak begitu langsung polanya di ini tidak tidak usah menunggu sih banyak dulu apa tadi petugas monitoring ya ini bagus sekali kan jadi ada selain kesehatan si tanamannya juga mitigasi untuk menghadapi tadi ya ya cekaman-cekaman biotik ya dengan cara kita monitoring itu betul seperti itu kemudian ya kita kendalikan kita kita pastikan juga bahwa pengendaliannya sudah sesuai sesuai apalagi kalau tadi kalau terlanjur outbreak eh di mana semua bahan aktif di teh itu di band kebanyakan mau disemprot susah serba susah kan gitu ya antara kita harus jaga residu sama juga pengendalian di lapangan itu iya iya cukup trik gila ya kemudian juga ini Pak Rd yang harus kita perhatikan juga kayak tanya dengan hama ini biasanya kan kita pengendalian tuh di tehnya saja yang harus diantisipasi juga di pohon pelindung Oh udah jadi pohon pelindung itu adalah memang tanaman teh itu ada ada pohon-pohon pelindung ya betul untuk tujuannya untuk apa stabilisator mikroklima lima betul nah kebetulan digabung ini kan pohon pelindung jenis silver oak ya itu masih cukup banyak grafilia robusta itu setiap musim kemarau seringkali si pohon pelindung ini jadi 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 tempat bertelur ulat dulu jadi inangnya jadi inangnya karena Oh iya kan di batang itu banyak berongga-rongga berongga-rongga banyak celah-celahnya itu gitu nah seringkali si Imago singengat ini dia bertelur di sana nah akhirnya berkembang lagi makanya itu kupu-kupunya lah ya nah makanya ya kita kita mengendaliannya selain di teh di di pohon pelindungnya juga jadi perhatian kita juga ngomong-ngomong pohon pelindung sebenarnya yang ini yang yang mungkin sekarang banyak yang dilewatkan ya pengelolaan pohon pelindung itu juga penting ya penting tuh maksudnya kita memang apa namanya kemarau lima tahun sekali dan sebagainya gitu tapi efeknya kan walaupun lima tahun sekali cukup untuk membuat kerugian yang besar kalau tidak dikelola sebenarnya ada ada apa sistem pengelolaannya waktu kemarau itu gitu harusnya di sudah-sudah ada rimbun gitu pada saat musim hujan dia tapi sementara ini kan memang karena gimana ya tidak kurang mendapat perhatian jadinya pohon pelindungnya tumbuh terus tidak butuh payung gitu ini kan ini juga yang mungkin jadi per kita kedepan eh penataan pohon pelindung juga mungkin ah iya kita desain lagi ya karena kalau dulu kan kalau sekarang udah mekanisasi gitu ya dulu kan manual sekarang udah mekanisasi di tengah-tengah lagi metik ada pohon pelindung kan nggak mungkin digeser ke depan perlu kita tata ulang sih ya si pohon pelindung tanpa mengurangi peran dari peran dari pohon pelindung sendiri ya makasih nih Pak Adi sama-sama tentunya banyak ya banyak-banyak hal yang mitigasi tapi kita ngobrol yang kira-kira paling penting dan bisa dilakukan oleh pekebun dengan anggaran yang seoptimal mungkin ya seperti itu jadi kesimpulannya kesehatan tanaman nomor satu ya kalau kalau memungkinkan ada kebun yang memungkinkan untuk bisa apa memberikan irigasi ini ya jauh lebih baik sebetulnya ya Oh ya betul kalau kalau ada apa namanya blok-blok yang dekat sumber air ya betul itu jauh lebih baik dari memang dan memang ada sistem apa namanya pengairannya pengairannya itu lebih bagus betul-betul tapi memang yang yang menjadi perhatian mungkin ketika penyiraman ini bukan hanya kuantitasnya tapi juga intensitasnya Oh bukan hanya katakanlah sebulan sekali banyak tapi yang lebih bagus sebetulnya lebih sering walaupun sedikit tapi lebih sering ya ya kita inilah kayak ini aja ya orang buka puasa ya orang itu orang buka puasa tuh kalau langsung enggak minuman beres segala macam tuh wah exhaust jadinya betul yang ini enaknya tuh minum dulu habis terawih minum lagi gitu bisa aja oke kan yang satu nomor bisa Tidak panjang cuman 10-15 menit tapi sangat berharga itu tadi yang hal-hal yang dibutuhkan untuk menghadapi kekeringan nah mudah-mudahan ditonton oleh semua pekebun semua pekebun bisa menghadapi sesuai dengan kebutuhan dan ini nih apa namanya eh tradisi atau atau pola dan yang masing-masing ada yang frost ada segala macam kan tapi yang penting paling penting memang kesehatan kita kita apa dulu kesehatan tanamannya begitu kalau ya memang betul kesehatan tanaman misalnya klon kekeringan pun tidak dipupuk jadi depan tetep aja oleh juga kalau juga seapa namanya sehebat-hebatnya pertama arahan ya ya udah cedera udah lutut udah geser udah ya harus fit dululah menunggang siap sama selalu jangan lupa minum teh terus dimanapun anda berada dan dukung apa namanya konsumsi domestik teh Indonesia supaya teh Indonesia itu bangkit betul demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh